The implication would be Muslims would not be involved in fighting, in the malhamah. The malhamah will involve others. So maybe that's good news for Malaysia and Indonesia. This, you would not be a part of this. Malhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, dan balas, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Oke guys, kali ini kita akan merekson sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Sheikh Imran Hussein, Indonesia dan Malaysia akan selamat dari perang besar. Eh, ini maksudnya gimana guys ya? Ini sudah satu bulan kemarin ya. Dari channel Curah Ilmu. Nah, langsung saja saya sudah penasaran. Kenapa Malaysia dan Indonesia ini terbebas ataupun selamat daripada perang besar ini. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. A nuklear war Would be one in which nuclear powers will use every single nuclear weapon that they possibly can use Because it's going to be a fight to the finish. And so, the world can now expect that if a nuclear war were to take place, excuse me, too late now to say if. Rather it should be when the nuclear war takes place, when the nuclear war takes place, because they have already declared war on Russia, if you're living in France and Britain and in Western Europe and if you don't know that your leaders have declared war on Russia and the nuclear war is now inevitable. And when that nuclear war takes place, that thousands of nuclear weapons will explode, if you don't know that, then you are living in dreamland. And if you hope to survive in Western Europe, you're also living in dreamland. That's the price you pay for having Zionist rulers ruling over you. That's the price you pay for having those ruling over you who are ruling on behalf of the Zionists. Because they have declared war on Russia and the nuclear war is now inevitable. When it does take place, then I want to suggest to you tonight that the mushroom clouds which come from nuclear explosions which will probably blot out sunlight. So that there will be no sunlight in the world. I want to suggest to you tonight for you to think about it. That when the Prophet alaihi salatu waslam spoke about smoke, Dukhan, It's one of the signs of the last day that he was referring to the mushroom clouds which will come. Okay. The question now, how much more time do we have? When will it take place? Does Islamic eschatology have anything to offer? And we do have an answer. As to how much time is left? And how will we know when the malhamah will take place? I want to take you now tonight to the hadith which is in Sahih Bukhari. Okay. In which the Prophet said, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, that the river, Sungai river, the river Euphrates, Urat, which is in Iraq. The river Euphrates will uncover a mountain of gold from underneath the river and people will fight over that gold. And 99 out of every 100 would be killed. Indicating that this would not be conventional warfare. No. This has to be nuclear warfare for 99 out of every 100 combatants to be killed. And therefore, we would be on fairly good foundations if we were to suggest that the malhamah would be fought for the mountain of gold. Those who will fight for the mountain of gold will all be saying, I will be the one who will survive. But the Prophet said that the Muslims who are present at that time should not touch the gold. So if we obey the Prophet alaihi wa sallam, the implication would be Muslims would not be involved in fighting in the malhamah. The malhamah will involve others. So maybe that's good news for Malaysia and Indonesia. That he would not be a part of the malhamah. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah penjelasan daripada Sheikh Imran Hussein. Berkenaan dengan Indonesia dan Malaysia akan selamat ya. Karena tidak masuk kepada malhamah itu sendiri ya guys. Yaitu perang besar. Yang dimaksud oleh Sheikh Hussein ini adalah perang nuklir itu yang akan menghancurkan dunia ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau teman-teman gak ngasih tahu saya, gak bakalan tahu guys. Indonesia dan Malaysia pantas untuk selamat karena bangsa ini tidak pernah menyakiti bangsa lain di dunia. Tidak punya niat untuk nuklir untuk membunuh secara massal bangsa lain. Tidak pernah menjajah bangsa lain dan bahkan malah jadi korban kejahatan bangsa atau negara lain. Benar sih. Mana ada Indonesia ataupun negara Indonesia ataupun negara Malaysia itu menjajah ya kan. Menjajah kepada negara-negara besar lain. Enggak guys ya. Yang ada kita yang dijajah jadi korban gitu kan. Hanya jika bangsa Indonesia dan Malaysia bertawab seperti kaumnya Nabi Yunus. Oh saya tak faham juga nih macam mana dia komen. Surah As-Saba juga arti kaum Sabah zaman now oke Nusantara baik di Malaysia Indonesia, Brunei, Singapura, Filipina dan lain sebagainya. Oke orang yang hidup memewah-mewah orang-orang kaya ya kan. Penikmat riba di negeri mengingkari Al-Quran tentang larangan riba juga kitab sebelumnya ataupun kitab Taurat yang juga ada larangan riba. Langkah ngerinya kalau mereka dihukum. Eh gak ngerti juga gak nyambung itu juga ya. Komen-komennya nih ada yang gak nyambung juga ya kan. Ini siapa ini? Taufik Opik ya kan 2220 guys ya. Ketika Nabi Yunus meneriakan kalau bangsa yang tempatnya berdakwah akan dihukum jika tidak bertawabat. Lalu Raja atau Mimpi Negeri itu memerintahkan seluruh rakyatnya berhenti dari perbuatan jahat yang selalu mereka lakukan dan memohon ampun atas segala kesalahan. Maka ancaman yang Allah berikan ditarik tak jadi. Tapi kalau bangsa Indonesia Malaysia seperti kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Suhaib yang hukumannya tidak dapat dielakkan. Surat Sabah orang-orang kafir menyangka kalau tidak akan mengalami dahsyatnya alamat se... As... Ratu... Apa dari komen dia tuh? Apa namanya ya? Jadi kayak... Jadi kayak apa namanya ya? Menyesal saya baca komennya gak jelas soal. Oke guys dari penjelasan daripada Syekh Imran Hussein ini. Malaysia dan Indonesia akan selamat daripada perang besar yaitu Malhamah itu sendiri ya guys ya. Masya Allah ini tafsiran ataupun pendapat daripada Syekh Imran Hussein. Saya kira Syekh Imran Hussein ini mungkin ke Indonesia ataupun ke Malaysia waktu itu ya guys. Makanya beliau menyebutkan seperti itu. Tapi yang jelas adalah orang yang ya Amerika dan Rusia bakalan berperang guys ya. Dan pasti akan berperang seperti itu untuk menunjukkan Malhamah itu sendiri. Atau bisa dikatakan adukhan. Nanti kalau udah ada adukhan itu guys. Aduh... Gimana ya guys ya? Allahu Akbar. Tak terbayangkan itu. Ya matahari tertutup. Ya kan? Matahari itu tertutup. Tertutup dengan apa? Dengan asap. Asap yang seperti jamur seperti itu. Dan hancurlah seluruh dunia ini. Ya separuh dunia mungkin akan hancur guys. Malaysia Indonesia akan selamat. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda apa ini? Allah. Coba komen nih guys ya. Gimana pendapat teman-teman tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein ini ya. Tentunya Syekh Imran Hussein ini adalah seorang ulama. Seorang istilahnya yang faham dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga tafsir-tafsir yang ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Wallahualam bisawah. Mungkin itu saja video kali ini guys ya. Sangat-sangat menyenangkan. Tapi mengerikan juga apa yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein ini ya kan. Allah. Gak nyangka ya. Gak terlintas di pikiran gitu. Dan pasti akan terjadi perang besar itu. Aduh. Oke itu saja guys ya. Wallahualam bisawah. Semoga kita selamat di dalam dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pastinya kita berdoa agar supaya selamat di akhirat kelak ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai. Yang diritai oleh Allah SWT. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selamat dunia dan juga akhirat. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!